Intro Hai kamu apa kabar? Pasti bayi-bayi aja kan? Kenalin aku Elbrana Siapa disini yang suka dengan karakter-karakter Sanrio? Sebuah perusahaan kreatif Jepang yang telah memproduksi banyak sekali karakter kartun lucu dan juga imut Salah satu yang paling terkenal ada Hello Kitty Yakni karakter kucing lucu berwarna putih yang sangat mendunia Selain Hello Kitty, ada juga Sinamoral yang sudah pernah Elbrana bahas sebelumnya Kamu bisa tap tombol di atas ya buat nonton videonya Sesuai janji, kali ini Elbrana akan membahas karakter terkenal Sanrio lainnya Yakni Kuromi dan Melody lengkap dengan teori serta fakta di baliknya Tapi sebelum itu Elbrana mau minta tolong dulu nih Bantu video ini tembus 10.000 likes ya Kamu like video ini sekarang juga Lalu komen aku sudah like Karena Elbrana masih ingin bahasin karakter-karakter Sanrio lainnya Coba deh komen di bawah Selanjutnya Elbrana bahas karakter Sanrio apa lagi nih Kalau Hello Kitty gimana? Setuju gak? Nah di tahun 2005 Ada sebuah anime legendaris berjudul Onegai My Melody Yang bercerita tentang dunia penuh warna bernama Marieland Hello Kitty, Melody, Kuromi dan banyak karakter Sanrio lainnya Hidup dalam dunia Marieland ini Kita akan berfokus pada dua karakter utama Yakni Kuromi dan Melody yang sangat terkenal itu Taukah kamu kalau kedua karakter ini merupakan hewan kelinci yang imut dan cantik Mereka sama-sama betina dengan kepribadian yang berbeda Melody digambarkan sebagai kelinci cantik baik hati Sedangkan Kuromi digambarkan sebagai kelinci musuh Melody dan rival yang jahat Dalam cerita aslinya Melody memiliki kemampuan untuk membuat orang di sekelilingnya bahagia Berbeda dengan Kuromi yang hanya dapat mengihir penuh ilusi untuk menipu orang-orang Kedua karakter ini sering berkonflik satu sama lain Namun Melody tetap tersenyum dan ramah terhadap Kuromi Banyak rentetan kejadian yang menyebabkan Kuromi harus dipenjara karena perbuatannya Dan hal ini semakin membuat penggemar Melody kegirangan Karena tidak ingin Kuromi menyakiti Melody Sejak lahir Melody mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya Dengan kostum berwarna pink imutnya itu Melody mampu menjadi pusat perhatian dan pribadi yang lemah lembut serta baik hati Banyak teman-teman di Maryland yang sangat suka bermain dengannya termasuk juga manusia-manusia di bumi Sedangkan Kuromi cukup berbeda Dia lahir tanggal 31 Oktober tepat di hari Halloween Hal ini menyebabkannya suka dengan hal-hal mistik dan gotik berwarna hitam yang membuatnya Hobi mengenakan kostum jester serta ekor iblis Tampilannya yang sangat nyentrik inilah yang membuat banyak teman-temannya merasa terintimidasi lalu menjahuinya Hanya baku seekor tapir ungu yang mau menemani petualangan Kuromi selama ini Alasan tersebutlah yang membuat Kuromi membenci Melody karena iri dengan kepopulerannya Tapi tau gak sih kalau ada yang aneh dengan cerita antara Melody dan Kuromi ini Apakah Kuromi benar-benar antagonis yang sesungguhnya? Benarkah Melody merupakan karakter yang baik hati seperti yang diceritakan selama ini? Karena banyak sekali fans Kuromi yang tidak terima dengan jalan cerita tersebut Seolah-olah menyudutkan Kuromi sebagai pihak yang jahat Kalau kamu gimana teman-teman? Kamu tim Melody atau tim Kuromi nih? Komen ya di bawah Tidak ada api jika tidak disulut Hal ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi Kuromi dalam Melody Universe Sanrio Dalam forum komunitas Sanrio, El Prana sudah mengumpulkan banyak sekali bukti Untuk menunjukkan bahwa Kuromi tidak sejahat yang kita kira Malahan Melody yang nampak imut serta baik hati itu Sebenarnya serigala berbulu domba yang hanya berpura-pura saja Sorry banget loh buat para fans Melody Karena selama ini kita ditipu oleh Melody Dia tidak sebaik yang kita kira Dia adalah karakter antagonis yang sesungguhnya Melody merupakan karakter yang sangat sok dan naif Dia hanya berpura-pura imut serta polos Untuk menari perhatian orang-orang agar berpihak padanya Sebenarnya ini hanyalah akal busuknya Melody saja Untuk membuat Kuromi dijahui oleh warga Maryland Bahkan sampai di penjara Dia berpura-pura lemah agar diperhatikan Berpura-pura baik agar disukai temannya Dan berperilaku seolah-olah dia yang paling imut dan cantik Kalau zaman sekarang sih orang-orang menyebutnya Pikmi Ya ini karakter yang suka cari perhatian dengan sok berlagak paling cantik Mirip banget kan dengan Melody? Mau bukti? Di episode pertama saat Kuromi kabur dari penjara Dan memperoleh kunci sihir miliknya itu Dia mencoba untuk mengihir teman-teman Utacan Kawan dari Melody Teman-teman Utacan ini disihir agar menjadi mirip seperti Melody Karena di episode tersebut di cerita aslinya Utacan tuh sangat merindukan sosok Melody Nah si Kuromi datang mencoba membantu Utacan Dengan merubah teman-temannya menjadi Melody Biar Utacan gak kangen lagi Eh si Melody yang asli datang nih Buat membantu Utacan agar teman-temannya kembali seperti sedia kalah Dengan sihirnya Melody memanggil mamanya dari Maryland Tau gak sih mamanya Melody ini tuh memuji Melody habis-habisan Seolah-olah Melody ini tuh anak yang paling baik sedunia Paling cantik, paling imut sampai-sampai penonton tuh pengen muntah dengernya Dia bahkan menghina-hina temannya Utacan ini lebih jelek dari Melody Tidak berguna dan bodoh untuk membalikan keadaan mereka Ini merupakan salah satu bukti bahwa pola asuh kedua orang tua Melody ini Terlalu memuji anaknya berlebihan Hingga membuat Melody menjadi pribadi yang buruk, sombong dan ingin menang sendiri Sebenernya Kuromi ini anak yang sangat baik hati Dia ramah dan suka menolong teman-temannya Taukah kamu kalau pada mulanya di cerita aslinya Kuromi sangat mengagumi Melody Dia ingin menjadi orang yang memiliki banyak teman seperti Melody Untuk itulah dia mendekati Melody Namun sayang hal ini tidak digubris oleh Melody Malahan Melody dengan polosnya berpura-pura baik Lalu menusuk Kuromi dari belakang Kalian pernah coba buktikan ya Ada episode saat Kuromi dan Melody bermain peta umpet bersama teman-teman sekelas di Maryland Kuromi disuruh Melody nih untuk bersembunyi di dalam kotak pakaian kotor Kuromi nurut dong dan dia beneran gak ditemukan sama yang jaga Tapi ada yang aneh Kuromi terus menerus menunggu Tapi kawan-kawannya tidak ada yang bisa menemukannya Melody pun secara sengaja diam aja dan tidak memberi tahu lokasi Kuromi bersembunyi Akhirnya Kuromi kesepian hingga dia tertidur dan bangun-bangun sudah ada di dalam pabrik pembuangan Gila gak tuh? Melody sengaja ingin melukai Kuromi dan meninggalkannya sendirian Dia bahkan tidak mau memberi tahu lokasi Kuromi saat permainan berlangsung di sekolah Kayak sengaja pura-pura lupa gitu Bukti kedua saat makan siang di sekolah Kuromi sengaja menyimpan acar bawang favoritnya untuk dimakan terakhir Eh tiba-tiba Melody merebut acar bawang itu lalu memakannya Kuromi sampai marah dengan kejadian itu Namun kawan-kawan Melody tetap membela Melody Ya ampun kasian banget ya Kuromi Ada juga kejadian memilukan saat Kuromi terjatuh Melody mencoba menolongnya dengan menempelkan plaster ke luka Tahu gak sih plaster itu langsung ditarik cepat-cepat Hingga membuat Kuromi kesakitan Gak 1-2 kali tapi berkali-kali sampai lukanya semakin parah Gila banget kan kejadian lain yang lebih menjengkelkan juga ada Saat Kuromi menunjukkan smartphone miliknya ke Melody Si Melody ini bilang kalau ingin meminjamnya Eh pas Kuromi menyerahkan HP-nya ke Melody Bocil ini nih sengaja tidak menerimanya Lalu sengaja menjatuhkan HP milik Kuromi sampai rusak Ya ampun jahat banget El Prana gak tahan nontonnya Dan ada lagi kejadian yang lebih jahat lagi Kuromi kan punya buku catatan favorit Dia suka menuliskan hal-hal menyenangkan di dalamnya Kuromi ini baik banget loh Walau udah dijahatin sama Melody Kuromi tetap menuliskan hal-hal yang baik mengenai Melody Namun sayang Melody malah merobek catatan itu untuk mengelap ingus dari temannya Gak penting banget kan Dia sengaja melakukannya karena gak suka dengan Kuromi Namun bertindak sok polos Di depan Kuromi seolah-olah dia baik hati dan ramah Dari rentetan kejadian buruk yang dialami Kuromi inilah Yang menyebabkannya sangat membenci Melody Itu membuat Melody dan Kuromi terus-terusan bersaing Baik di Maryland maupun di bumi Kuromi bukanlah karakter antagonis Dia tidak jahat Dia adalah karakter protagonis yang baik hati dan penyabar Dia adalah orang baik yang tersakiti Kuromi hanya ingin mempertahankan hak dan harga dirinya Agar tidak terus-terusan diinjak-injak serta direndahkan oleh Melody Sekalipun Kuromi dipenjara dan dimusuhi oleh banyak orang di Maryland Kuromi tetap berusaha untuk mencari kebahagiaannya sendiri Terharu banget Jadi gimana teman-teman Kamu yakin masih suka dengan Melody Sumpah sih El Prana gak suka banget Makasih ya udah nonton video ini sampai habis Tungguin penjelasan karakter Sanrio lainnya Sampai jumpa